dan tentu saja pembicaraan di cafeteria ini adalah pembicaraan yang paling menyesakkan dan kalian bisa lihat ya bagaimana Novia berusaha tenang dan bertanya dengan lembut kepada Jeffrey kemudian Novia pun masih melanjutkan pembicaraannya dengan baik-baik dia bertanya dengan halus kepada Jeffrey kemudian Novia pun menyarankan kepada Jeffrey untuk konsultasi ke dokter Agung dan kalian bisa lihat ya betapa lembutnya Novia memberitahukan ini kepada Jeffrey tetapi ternyata Jeffrey gak suka banget ya Novia menyenggung-nyenggung masalah penyakitnya dan kalian bisa lihat ya bagaimana Jeffrey yang berbicara dengan nada jutek dan sepertinya semakin marah karena sikap kamu berubah dan terlihat menyedihkan sekalian dengan apa yang terjadi dengan Novia dia menahan air matanya dan tentu saja kata-kata Novia ini malah justru memancing emosi Jeffrey kalian bisa lihat ya ekspresi Jeffrey yang menyeramkan padahal disini maksud Novia berniat menyadarkan Jeffrey supaya kembali menjadi Jeffrey yang dulu berapa kali kamu bersikap kayak gini ke aku tetapi ternyata oh ternyata nampaknya Jeffrey sangat-sangat gak suka mendengar Novia berkata-kata seperti ini kamu sinis ke aku dan memang sangat menyedihkannya dengan apa yang terjadi pada Novia saat ini benar-benar kita semua dibuat menangis aku sedih kak dan tentu saja rasanya hati kita benar-benar gak tega ya melihat Novia mengalami hal ini dan kalian bisa lihat ya Novia yang gak bisa lagi menahan air matanya dia pun akhirnya menangis kemudian dia pun mengatakan kata-kata ini kepada Jeffrey yang semakin memancing emosi Jeffrey sepertinya memang Novia sudah mulai lelah ya menghadapi semuanya ini tentu saja lelah banget ya apalagi selama ini selalu dirinya yang dipersalahkan aku kecewa sama kamu hingga akhirnya Novia pun mengatakan kalau dia kecewa pada Jeffrey dan kemudian kalian bisa dengar ya Jeffrey pun langsung mengatakan kalau dia juga kecewa pada Novia aku juga kecewa sama kamu Novia bahkan Jeffrey mengatakan kekecewaannya dengan suara keras dan membentak tentu saja Novia shock banget bukan cuma kamu yang kecewa dan tentu saja mereka berdua ini jadi pusat perhatiannya gara-gara cek cok di tempat umum dan ternyata masalah pun semakin menjadi-jadi ya sepertinya Jeffrey memang semakin error benar-benar Jeffrey keterlaluan dan kalian bisa dengar ya kata-kata Jeffrey benar-benar sungguh menyakitkan dan tentu saja Novia pun sakit banget ya mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Jeffrey tentu saja Novia gak menyangka Jeffrey akan mengatakan hal itu kayaknya kita harus pikirin ulang dari pernikahan kita dan tentu saja Novia pun semakin shock berat ya ketika Jeffrey mengatakan kalau kita harus memikirkan lagi pernikahan kita dan kalian bisa lihat ya bagaimana wajah shocknya Novia ketika mendengar kata-kata itu bagaikan disambar petir dan kalian bisa lihat ya Novia pun langsung istighfar mendengar kata-kata Jeffrey yang sungguh menyakitkan benar-benar Jeffrey ini luar biasa keterlaluan nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dan pastinya sedih banget ya dan pastinya benar-benar marah banget ya sama Jeffrey yang kelakuannya benar-benar pokoknya bikin kita marah ya gak terkatakan pokoknya kita sebel banget sama Jeffrey benci banget sama Jeffrey dan benar-benar keterlaluan ya keterlaluan benar-benar kasian banget Novia diperlakukan seperti itu sama Jeffrey dan kalian bisa lihat tadi ya betapa shocknya Novia ketika Jeffrey mengatakan kalau mereka harus memikirkan ulang pernikahan mereka ya tentu saja itu adalah sebuah kata-kata yang sangat menyakitkan apalagi kondisinya saat ini Novia sedang hamil ya bisa-bisanya malah Jeffrey berkata seperti itu sungguh-sungguh luar biasa ya jahatnya benar-benar pengen ditendiang simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye